. Penemuan fosil di Pulau Sumba, Indonesia mengungkapkan dunia yang hilang dari binatang. Beberapa ribu tahun yang lalu, Pulau Sumba, Indonesia adalah rumah bagi gajah mini, tikus raksasa dan komodo, menurut penemuan fosil yang dilaporkan dalam jurnal ilmiah yang lalu. Ekspedisi tersebut menandai penemuan pertama fosil komodo di luar Pulau Flores, mendorong seorang ilmuwan untuk bertanya-tanya apakah makhluk itu pernah hidup di Pulau Sumba. Laporan yang diterbitkan di jurnal Proceedings of the Royal Society B, menggambarkan fosil gajah kerdil, Stegodon florensis insularis, hewan pengerat sebesar kucing dan kadal terbesar di dunia, Komodo, Faranus komodoensis, salah satu kelompok yang masih eksis. Beberapa dari spesies ini diperkirakan telah menghuni Sumba sekitar 12 ribu tahun yang lalu. Menurut jurnal tersebut, ekspedisi tersebut terjadi pada tahun 2011 dan 2014 ketika para ilmuwan dari Zoological Society of London, ZSL, mengumpulkan fosil dari beberapa deposit di Pulau Sumba, yang merupakan bagian dari sekelompok pulau yang terselip di antara landas kontinen Asia dan Australia. Kepulauan yang dikenal sebagai Walacea, dinamai untuk menghormati ahli biologi Alfred Russel Wallace, yang pertama kali mengidentifikasi batas-batas distribusi spesies di seluruh wilayah pada abad ke-19. Wilayah ini mendapat perhatian global pada tahun 2004 ketika sekelompok arkeolog menggambarkan fosil manusia kecil yang punah, yang dijuluki Hobbit atau Homo floresiensis, di Pulau Flores, tepat di utara Pulau Sumba. Penemuan Hobbit tercatat sebagai salah satu penemuan paling spektakuler dalam setengah abad terakhir. Sejak itu telah mendorong minat ilmuwan untuk eksplorasi lebih lanjut dari rantai pulau, termasuk ekspedisi tim ZSL ke Pulau Sumba. Hobbit ditemukan berhubungan dengan fauna punah yang luar biasa seperti tikus raksasa, proboscidean kerdil, makhluk mirip gajah dan vertebrata tidak biasa lainnya, dan kemungkinan fauna serupa juga telah hadir lebih luas di seluruh Walacea di masa lalu. Penulis utama ekspedisi Pulau Sumba Samuel Turvey, seorang peneliti di Institut Zoologi ZSL, mengatakan fauna mengacu pada hewan yang berbeda dengan suatu tempat atau suatu periode. Namun, kami hampir tidak tahu apa-apa tentang fauna fosil di sebagian besar pulau lain di wilayah ini, jadi kami belum dapat merekonstruksi pola evolusi atau pergantian keanekaragaman hayati dari waktu ke waktu untuk wilayah yang secara biogeografis menarik ini, tambahnya. Sumba sendiri telah dilakukan sedikit penelitian, baik dalam hal penggalian fosil dan survei satwa liar, kata Turvey, mungkin karena begitu banyak pulau di Indonesia yang harus dipelajari dan masih sedikit ahli biologi atau paleontologi yang fokus pada wilayah megadiverse ini. Prioritas penelitian keanekaragaman hayati di seluruh Indonesia sangat besar, ungkapnya para ilmuwan berharap penelitian tambahan di Sumba dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang evolusi di wilayah tersebut, dan menginformasikan keputusan tentang pengelolaan dan konservasi lingkungan. Penemuan ini menawarkan pandangan yang menarik dan mengharukan tentang dunia yang hilang, karena banyak hewan yang berevolusi dalam isolasi di pulau-pulau di Walacea yang hilang setelah kedatangan manusia modern prasejarah, kata Turvey. Mereka juga telah membuatnya merenungkan manfaat memperkenalkan kembali komodo ke Sumba, untuk memulihkan proses ekosistem yang terganggu. Tapi itu tidak boleh dianggap enteng. Ini akan menjadi masalah yang sangat sensitif untuk dipertimbangkan, mengingat konflik manusia dan satwa liar yang jelas disebabkan oleh hewan-hewan ini, dia mengingatkan.